Ini adalah kasus bayi pada hamil 7 bulan, di mana kondisi air ketuban yang normal, namun ini juga kandung kencing bayi tersumbat, tapi bayi masih bisa berkemih sedikit sekali. Jadi air kencingnya ini masih bisa keluar, namun seperti merembes begitu, ini amnionnya atau air ketubannya bagus. Untunglah dia masih bisa mengeluarkan kencing, karena sekalipun kandung kencingnya ini membesar, tapi lambat laun dia mengeluarkan sendiri. Jadi ginjalnya masih bisa beradaptasi dengan penyumbatan pada bagian ujung burung si bayi ini, jadi dia masih bisa merembeskan ketubannya air kencingnya keluar. Seperti ini kita lihat, ini bayinya sedang berkemih, ini bayinya terlihat berkemih keluar, karena urin itu kan berat jenisnya lebih pekat daripada, nah ini seperti ini merembes, lihat itu dia keluarkan pipisnya benang halus putih, itulah air kencingnya dia merembes. Jadi untung saja si bayi ini meskipun menyumbat, jadi ujung kulit di penis bayinya ini itu mungkin mengatup, tapi dia masih bisa merembeskan keluar kencing. Karena kalau tidak ya kandung kencingnya akan membengkak, seperti ini membengkak, tapi dia masih bisa keluar. Tentunya responnya pada ginjal tinggal bagaimana adaptasinya. Jadi lihat ini kandung kencingnya besar sekali, ginjalnya sudah membengkak satu sisi, tapi ginjal yang lain masih berfungsi normal. Jadi meskipun dia ginjalnya hidronefosis, membengkak dua-duanya, tapi bayinya masih bisa mengeluarkan air kencing meskipun dia merembes. Untung saja. Nah kalau di minggu ini biasanya kejadiannya dia baru nyumbat mungkin di akhir-akhir ya, jadi terjadi sumbatan pada glens penis atau kulup. Kulup itu kulit pada daerah penis itu, terapinya sederhana, begitu lahir langsung disunat segera atau sirkumsisi, jangan ditunda. Itu istilahnya kalau dari dia lahir biasanya namanya fimosis, bisa terjadi pada bayi baru lahir, jadi setiap kali bayi mau keluarin kencing dia nangis, ternyata ujung salurannya burungnya dia tersumbat, itu namanya fimosis. Tapi ini kan kasusnya di dalam kandungan, jadi tidak bisa kita sunat. Ya kita tunggu setelah lahir, atau kita pasang selang tusuk dari kandung kencingnya untuk kita keluarkan itu urinnya, agar lancar. Jadi ginjalnya bisa kempes lagi. Tapi mudah-mudahan kalau ini kita bisa tunggu sampai nanti lahiran, langsung kita sunat bayinya, dan ginjal bisa beradaptasi kembali normal. Jadi ini kasusnya anhidram, polihidram, bukan polihidram, ini ketubannya normal, tidak ada kelainan. Umumnya terjadi kalau bayi tidak bisa pipiskan ketubannya habis diminum, lalu air ketubannya jadi habis. Ini jadi masih dia bisa kencing meskipun tadi kita lihat hanya merembes, tapi masih bisa berproduksi normal. Perhatikan juga itu bagian testisnya ada hidrokel, isinya itu timbunan cairan, nah ini bayinya ngerembes lagi pipisnya. Timbunan cairan di testis itu namanya hidrokel, kelihatan dari dua bijinya bayi itu ada cairan di dalamnya buah sakar itu yang kelihatan hitam tadi. Nah ini lambungnya terlihat normal, saluran cernanya normal hanya kedua ginjalnya membesar. Ya pasti karena ginjalnya kan bekerja keras untuk memompa, supaya kencingnya ini keluar terus. Nah kalau ini terapinya kita tusuk kandung kencingnya, bayinya langsung bisa keluar ini pipisnya. Istilahnya ini megavesica atau megablader, jadi ujung sumbatannya itu ada di ujung penisnya si bayi ini. Nah ini jadi dia sumbat di situ. Perhatikan testisnya ya, jadi terendam oleh cairan istilahnya hidrokel. Hidrokel itu bisa terjadi kapan saja dalam fase bayi, balita dalam kandungan. Ingat kadang-kadang ada fase infeksi, kalau balita biasanya gondongan mams ya. Jadi dia bisa membuat orkitis atau radang pada testis. Jadi testisnya terendam kayak cairan, kayak hidrokel. Infeksi virus juga bisa membuat hidrokel, itu jadi testis atau bijinya itu terendam oleh cairan. Nanti baru kita pantau setelah dia lahir, bisa kempes sendiri umumnya. Nah ini jadi ujung saluran burungnya ini merembeskan pipis, jadi tidak menutup total. Ya untungnya masih bisa keluar sedikit-sedikit, jadi ketubannya masih ada, bayinya masih bisa minum lagi air kencingnya, terus tidak sumbat 100%. Tapi lihat ini kandung kencingnya membengkak kayak balon begini. Ya untungnya masih bisa keluar. Kalau tidak ya ginjalnya sudah keduanya rusak dan kandung kencing bisa pecah. Dan berujung ya bayi bisa UFD, bisa meninggal dalam kandungan ya. Kalau struktur lainnya tidak ada kelainan. Jadi prediksinya kemungkinan sumbatan ini baru terakhir pada ujung-ujung persalinan, bukan persalinan, ujung-ujung kehamilan sekarang ini. Ya mungkin saja berkorelasi dengan minumnya si bayi mungkin tambah pekat, atau berajenis minumannya pipisnya ini keruh. Jadinya menyumbat di ujung saluran kencingnya gitu. Ya untungnya dia masih bisa mengeluarkan pipisnya meskipun tidak lancar, tapi tidak berakibat fatal seperti kasus-kasus yang sebelumnya kita unggah pada kehamilan-kehamilan awal. Ini wajah bayi semuanya terlihat normal, tidak ada kelainan. Jadi ini ada lower urinary tract obstruction dengan prognosis yang baik.